kemarin kita kayak murung banget waduh waduh boleh, boleh melukis tapi gak boleh pameran, atau boleh pameran tiba tidak boleh dikunjungi murung banget gimana tuh pameran tapi gak boleh dikunjungi sama aja kan bong mendingan taruh di rumah kalaupun di rumah, ah ngapain kita kita sebagai seorang seniman yang menciptakan karya tapi tidak bisa dipertontonkan atau tidak bisa diapresiasi orang lain sakit itu waduh dan pameran itu adanya sebagai sebagai apa, imun bagi seorang seniman tapi gak usah khawatir, sekarang sudah terbuka sakitnya terobat nah bersyukur lagi pak waduh yoo welcome back di Art Corridor bareng gue Bilmohdor dan Pak Ali hari ini kita kedatangan lagi nih pak wah luar biasa ya ini seniman top kita ini seniman muda dari Jogja waduh Mas Khoiruddin ya Khoiruddin waduh apa kabar Mas Bili Alhamdulillah Pak Ali juga sehat-sehat Pak Ali baik selamat datang di Jakarta Art Corridor terima kasih Pak Ali sudah diundang di Art Corridor bisa bergabung dengan orang-orang keren jadi orang keren gabung sama Youtube keren gitu oh iya kalau Pak Ali ini kan ya bisa dibilang umurnya lumayan terpau jauh dengan kita-kita tapi semangatnya gak kalah oh ini anak muda anak muda banget gitu loh saya juga umur 30-an dulu iya masing-masing semakat itu nah jadi kita hari ini kebetulan datang pelukis muda dari Jogja kita gali bagaimana kondisi pelukis muda Jogja dan trennya nih ini menarik nih pak apalagi Jogja dikenal sebagai untuk gudangnya para senima ini waduh oke oke jadi gimana Jogja ini selalu membara selalu membara selalu membara walaupun Jogja kelihatan ayem adem kayak gitu tapi semangat untuk berkesenian wih tidak terkalahkan apalagi anak-anak mudanya terobosan-terobosannya luar biasa terobosannya dari penemuan visualnya atau gagasan-gagasannya luar biasa iya 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 saya denger banyak orang pindah dari luar kota ke Jogja karena situasi situasi atmosfernya mendukung disana persaingan persaingan yang yang apa positif jadi persaingan itu di kreatifitasnya nah bukan secara apa ya fisik itu bukan tapi secara kreatifitas pemikirannya Jogja itu memang kamu orang Jawa candra di muka apa candra apa itu wah iya penggodok di godok gitu loh menggodok dengan apa istilahnya ditempat dengan berbagai sebuah keilmuan itu akhirnya menjadi matang iya 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 jadi seniman luar biasa sebelumnya di Surabaya sebelumnya Surabaya dulu di Jumbang pindah Surabaya Surabaya sekarang di Jogja beda sama sekali beda sama sekali luar biasa ini kalau ini hasil dari situasi dan kondisi Jogja iya kontemplasi yang sekian tahun saya rasakan di Jogja tergambar di sini tergambar di sini ini melambangkan apa Raca Petualang waduh Mas Ringa ini Raca Petualang ini dari Jombang ke Surabaya ini Jogjanya waduh kalau burung apa namanya burung bangonya ini simbol kebebasan bebas untuk berpikir bagaimana kita mengarahkan pemikiran kita atau langkah kita kita harus bebas seorang pelancong atau seorang seorang pengembara itu itu memang pemikirannya harus berdepan dan tanpa beban iya waduh itu ada bulat-bulatnya itu itu nih ya Pak itu sebagai ikonnya ikonnya oh iya bulat dia netnya itu itu sebagai simbol kebulatan tekadnya waduh barang itu kan apa ya menggambarkan ada pergerakan jadi memang yang namanya apa pemikiran yang bebas itu adalah sebuah semangat yang untuk bergerak waduh dilambangkan dengan bulat-bulatannya itu warna-warni semangatnya yang warna-warni itu artinya apa kita punya punya semangat punya keinginan itu yang colorful yang colorful hidup itu colorful bernyala tapi mas kalau melihat ini dari kontemplasi di Jogja sampai exploding warnanya ini seperti ini rahasianya sendiri mas ini kenapa sampai Jogja dibilang gudangnya para seniman apa kalau dari seorang yang dari jombang udah muter-muter sampai akhirnya sampai Jogja apa menurut mas warna-warni ini ya memang kehidupan itu memang warna-warni Mas Bin jadi ada merah ada hijau kadang kita itu semangat kadang juga kita hijau warnanya yang dingin biru itu kan hijau biru itu warna warna hati-hati bisa hati bisa perenungan kesepian atau keheningan gitu kan satu ketika ketika sudah hening dan macam-macam semangat mau naik tumbuh lagi muncul lah warna merah warna kuning paling atas kayak gitu kan itu kan lo di di perkulian namanya nirmana ada warna panas ada warna dingin ada warna primer tersiara macem-macem itu teori teori warna di materi nirmana namanya kayak gitu makanya semua pelukis itu berkumpul ya di Jogja karena situasinya tapi gimana trennya sekarang kontemporan di Jogja sejak pandemi sampai sekarang kalau trennya sekarang itu anak-anak muda biasanya warnanya juga agak pengen yang meriah-meriah karena mungkin efek dari kemarin ada pandemi yang begitu mencekam ya mungkin dengan efek seperti itu karena sekarang sudah dibuka pandemi itu sudah mungkin sudah kabur lah dimana itu warna itu pengennya yang cerah-cerah karena kemarin kita kayak murung banget waduh mau dikurung boleh boleh melukis tapi gak boleh pameran atau boleh pameran tiba tidak boleh dikunjungi murung banget gimana tuh pameran tapi gak boleh dikunjungi sama aja kan bong menterikan taruh di rumah kalaupun di rumah ngapain kita kita sebagai seorang seniman yang menciptakan karya tapi tidak bisa dipertontonkan atau tidak bisa di apresiasi orang lain sakit itu waduh iya dan pameran itu adanya sebagai sebagai apa imun bagi seorang seniman tapi gak usah khawatir sekarang sudah terbuka sakitnya terobati nah bersyukur lagi Pak bersyukur waduh jadi kadang-kadang pandeminya itu ada baik ya ada baiknya tinggal dari sudut mana sisi mana kita berburu bisa berkarya bener sehingga tahun ini siap untuk pameran iya semakin kuat kita ini kayaknya akan pameran lagi nih Pak dari suara-suara ini lagi ada di Afer ya di Al-Jakarta menampilkan berapa lu karya ada dua karya sana Pak ada dua karya dua biasa dua biasa satu seri ya sama ini ya satu seri masih satu seri mas kamu lihat menggambarkan badan dari singa Raja Petualang ini terus banyak orang yang nanya mas gimana kok stoknya gede-gede berwarna-warni wah rahasia dapur rahasia dapur tapi sebenarnya kalau semua itu sudah menekuni atau sebagai praktisi sebagai seorang seniman pahamlah oh ini bagaimana caranya ya tentunya semua itu butuh jam terbang artinya latihan yang intensif melukis setiap hari dengan sendirinya nanti kira-kira berapa lama menemukan gini ini ya antara berapa tahun terakhir ini antara 2019 saya mulai ada perastruk yang agak besar-besar itu eksperimen eksperimennya 2019 saya menunjukkan ada istilahnya respon dari audien wah ini bagus ini perlu di eksplor dan macam diskusi diantara teman-teman satu kelompok atau satu profesi di Jogja kayak gitu saya bangun kelebihannya seperti itu jadi ada diskusi kecil atau kita main ketetangga sebelah-sebelah juga seniman kayak gitu kan ngobrol gimana ini aku punya visual kayak gini karyaku wah ini bagus ini dikembangkan yang ini ini kurang menarik ini tolong tidak terandah kayak gitu itu salah satu kelebihan di Jogja itu wow suportif sekali berarti suportif sekali disana suportif sekali sehingga disana itu untuk memunculkan seniman yang progresif atau yang punya kreativitas tinggi itu sangat memungkinkan iya didukung juga banyak pameran dan macam-macam sehingga interaksi antara seorang seniman sebagai kreator itu dengan audien yang disitu ya bisa dikatakan kritikus seninya itu berjalan dengan baik berjalan dengan baik berjalan dengan baik yang hanya disitu saya cerita soal ini lingkaran ini saya saya cari-cari nyambungnya gimana hahaha 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 tadi lingkaran ini saya saya pakai idem ini saya pakai itu dari tahun 2012 2012 2012 dulu masih banyak kegagalan dalam lingkaran itu tidak sesuai dengan keinginan lah ekspektasinya masih belum begitu berjalan 2-3 tahun sudah mulai rapi wah 3 tahun pak begitu rapi saya rusak lagi waduh terus saya rapikan lagi jadi artinya menguasai sebuah idem atau sebuah apa ya tanda itu saya berusaha tidak se apa ya tidak 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 tengah-tengah atau setengah-tengah jadi on out on out bulatnya itu kayak gini nanti kalau yang yang agak gagal tapi kelihatan bahwa ini adalah artistik bagaimana saya omat terus itu pernah gak bulat jadi empat segi belum ya belum itu yang dan itu PR kayaknya keren itu bulangri dapet PR dari Bali sih itu keren nah seorang seniman itu harus mampu menyerap ide-ide nakal atau ide yang sebenarnya guyonan iya guyonan yang gak yang gak mutu katakanlah tapi dipikir wah keren juga ini ilmu kayak gitu bali bali yang aku lihat juga bali kalau kita ngelihat dari karyanya ini ini kan background belakangnya udah di lakukan sedemikian rupa dengan halusnya ya pak terus dia sabet ini butuh keberanian yang luar biasa juga pak di sekali gagal sekali gagal bubar semua kerjaan berapa lama itu pak aku lagi bayangin ini 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 no cutting iya ini 5 dekat ini pak jadi kalau membuat beras truknya itu sebenarnya prosesnya itu cepat tapi bagaimana untuk menghimpun tenaganya itu yang lama kalau gagal juga cepat itu terus medit pak waduh 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 lu lupa gua itu sepedis 1912 jagat itu ada ada perewangannya luar biasa murah gak seruk kelewatan ya kelewatan perusak semua pulang lagi ulang lagi kerja dua minggu itu pak hilang semua Kena beras truk yang gagal Makanya dibutuhkan tenaga yang fit gitu Pikiran yang enak nanti ngurusnya kayak apa Semua harus diukur Itu kena cerita kopi ngow itu lekang Gimana itu mbak? Kedalam Kedalam Ketika kopi ngow itu Pernah baca kopi ngow? Ya pernah denger aja Baca-baca enggak? Belum ya? Belum Saya dulu di desa yang jauh dari kota Oh iya ya Generasi transform Makanya saya Ya itu tadi pelancong lah Kalau kita ini generasi kopi ngow Mas kenapa kok di Saya lihat itu singa bangau Apa relasi Korelasinya Jadi kalau karya-karya Karya dari saya itu banyak Memakai diem atau simbol-simbol hewan Sebenarnya Sebenarnya yang saya lukis itu bukan Singa atau Buddha itu Bukan saya lukis kudanya sebenarnya Tapi bagaimana Buddha itu sebagai simbol Atau singa itu sebagai simbol Kalau bangau pun suka sebagai simbol Bukan Oh ini penukis bangau Bukan Tapi bangau saya simpulkan apa Yang singa saya simpulkan apa Ya itu maksudnya Ada filosofi Ada filosofinya Kadang apa yang saya rasakan Itu saya tuangkan menjadi sosok Ada kuda Yang setia Yang kuat Dan macam-macam Ada yang colorful Dan macam-macam Membicarakan bukan Membicarakan kudanya Tapi bagaimana kuda ini Simbol dari sesuatu yang Yang kita gambarkan nanti Di situ Kayak situ-itu Jadi memakai Idem Hewan Pada simbol saja Perasaan kita Perasaan kita Bangau menunjukkan ini Kebebasan Atau Biasanya Harus ada filosofi Ini by the way Pak Pak Khoyruddin ini udah betah belum di Jogja Apa jangan-jangan mau pindah Jakarta juga Pak Jawa kita Ini tergantung yang mempengaruhi nanti Ini agak susah untuk lupain ini Nasi gudeg Itu yang bikin kangen terus kayak Sama Jogja Jadi Dimana rencana ke depan ini Jadi kemarin Saya pernah lihat Karyalama Aun berapa itu Ya antara 2007 2007 2007 ya Ada 2007 Ada 2009 Ya Jadi di bawah 2010 lah ya Dengan 2000 di atas 10 Lama luar biasa majunya Iya Kalau kita lihat sekarang Wah Kalau dulu masih old Tapi yaa Masa Ciri-ciri Terutama yang mula-mula Benang merahnya Masa 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 Tapi memang kemajuannya luar biasa Itu karya waktu masih di Surabaya Masih Sudah di Jogja Sudah di Jogja Tapi tahap awal Surabaya masih ada Saya bawa Terus di Jogja 2010 juga masih ada itu Jadi 2010 Gimana ceritanya dalam 10 tahun itu kemajuannya pesak begitu Menurut saya Kalau saya pribadi kan sebenarnya setiap berkarya itu saya harus menemukan sesuatu Itu secara refleks saja Pak Ani Jadi Kayak Brastro gitu Itu juga tidak Tidak terus Sekali gores Menemukan sesuatu Terus Sudah saya berhenti enggak Kadang-kadang masih nyoba lagi Ada apa di goresan berikutnya Nah itu Kalau ada sesuatu yang menarik Goresan yang menarik ini Saya transfer ke karya berikutnya Jadi tidak berhenti Tidak berhenti di situ Tidak stagnan Pencapaiannya itu tidak stagnan Besok menemukan apa lagi Jadi mencari Selalu mencari kemungkinan-kemungkinan Untuk memunculkan visual baru Bagus ya Jadi sekian tahun Satu priode Satu seri Nah Mungkin nanti ke depan berubah lagi Berubah lagi Tapi tetap ada pedang merah pasti Merah Tambah bagus Tambah bagus Itu Ini baru Secara logika saja Kita lebih terampil Lebih terampil untuk menggores dan macam-macam Secara pemikiran Konsep itu mesti lebih Lebih matang lagi Pemikirannya lebih matang lagi Sudah Asalkan kita Terus bergerak Pasti Lebih bagus Apuran warna ini seri Beberapa warna Sebenarnya tabrakan Tapi di Sama beliau ini Luar biasa Bisa jadi Enaknya jadi mata ya pak Filmnya gimana Di matanya enak Jadi Jadi Tetap ada Istilahnya Komposisinya Harus kita beradika Walaupun Kayak sekali Sekali gores Tapi Kita juga ada perhitungan Kegagalannya Dimana Dan macam-macam Itulah yang dibutuhkan Tenaga yang Yang ekstra Tadi itu Sekali gores Tidak boleh salah Tapi Bisa memberhitungkan Ini nanti Warna ini Yang dominan apa Itu harus tahu Walaupun di ujung Di ujung kuas yang besar Itu ada warna Macem-macem Sekali gores Muncul bersamaan Tapi yang dominan Yang mana Jadi mikirnya Panjang dulu Walaupun goresnya Cuma sekali Tapi Makanya Perhitungan Pakai kalkulator Kalpulatornya Di atas Kalkulator biasa itu Oh Mas Mas Tapi Buat Ini teman-teman Mesti dapet Wejangan juga Pak Kayaknya Gimana Dari Mas Hoi Rudin ini Kayaknya harus Dapet Wejangan Untuk Maju ke depannya Lagi Gimana Kalau buat Teman-teman Mas Hoi Rudin Kalau Perkesenian itu Ya tidak ada Tidak ada Kata berhenti Jadi kapanpun Kita harus Menciptakan Atau Menemukan Sesuatu Gali terus Potensi Dengan sendirinya Itu nanti akan keluar Bagaimana caranya Tidak tahu Itu semua punya Cara masing-masing Asal kita tetap Produktif Setiap hari Kita fokuskan Sekian jam Itu Kontinuitas Tertibnya Atau produktivitas Kita tingkatkan Pasti ketemu Temuan Besok Kayak apa Itu juga Tidak tahu Yang tahu Cuman Tuhan Tapi itu Pasti ketemu Artis itu Harus sama dengan Orang kerja kantor Masuk 8 jam Ini juga artis Harus kerja 8 jam Minimal Tidak boleh Mabuk itu Karena saya pribadi Tidak berapa Jadi saya Mau ngomong juga Tidak punya pengalaman Ini baru yang keren Pancing Bener Ini yang keren Ini pak Cuman Biar nanti Backgroundnya ini Luar biasa Detail Tapi monochrome Ditabrak Dengan warna-warna Di depan Coba Gimana Itu satu Apa ya Paduan Antara monochrome Dengan yang berwarna Itu juga Satu Apa ya Bisa dikatakan Juga satu Temuan Kalaupun ini Dianggap Luar biasa Monggo Kalau saya pribadi Jalan terus saja Aku menemukan Kayak gini Sekarang Besok juga Kemungkinan juga Akan berubah Atau Yang belakangnya Berwarna Depannya berwarna Juga Memungkinkan Untuk itu Sementara ini Serinya kayak gini Asik deh Udah lakuin aja Bajari Jangan-jangan Besok Belakangnya Wart Bisa Tapi tetap Semua adalah Dibingkai dengan Satu unity Atau Satu kesatu Dilihat juga Harmonis Enak Kayak gitu Prinsipnya Itu Tapi Perkara nanti Monogram semua Atau Monogram salah satu Atau Disebagiannya Itu Sekedar Anu aja Artinya Varian aja Varian Artinya Ada yang Ada yang penuh Ada yang berwarna Serinya Lebih susah Gambar Realis Atal yang begini Waduh Ini Gila Kalau aku sih Ngeliatnya Begini Mentalnya Harus tinggi Imajinasinya Juga harus Jadi harus Sering tidur siang Katanya 8 jam Kerjanya Tidur siang Tapi gak boleh Lama-lama Waduh Saya memang Menggabar Yang begini Belen pentu Lebih gampang Dari Realis Realis kan Sudah ada Pakem-pakem Patokannya Pakem Tapi sebenarnya Untuk Realis Dan tidak Itu senera Tapi Kalau saya pribadi Ini yang Lebih Lebih Punya tantangan Kena di hati Kena Ada tantangannya Enak di mata Terus juga Belakangnya Kalau mau ngomongin Realis Di belakangnya Dia tetap kasih Pak Jadi udah Dapet ganda Ini Pak Bener-bener Mau ngomong Realis Di belakang Udah jadi Belakang aja Enak di mata Enak di hati Masuk Tidak 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 Mertinya Kalau saya Membuat Brastruk Atau yang Kayak gini Agak liar Dikit Bukan Berarti Saya pelarian Tidak bisa Melukis Realis Logikanya Kan seperti Itu Berarti Untuk melukis Yang Brastruk Ini adalah Sebuah Kepuasan Kepuasan Saya juga Bisa Brastruk Ada yang Realis Coba bisa Besik-besik Bener Terima kasih Gini Ada kata-kata Terakhir Ya Kalau Buat teman-teman Yang sesama Seniman Atau Apa ya Adik-adik Biasanya Kan anak-anak muda Jangan berhenti Untuk berkreativitas Atau Berimajinasi Setihan mungkin Dalam arti Yang positif Berkaryawan Selalu Meningkatkan Produktivitasnya Gravititasnya Ditingkatkan Dan sendirinya Nanti jalan itu Akan terbuka Saya juga Dulu Tidak berangan-angan Untuk menjadi Seniman yang Muno-Muno Enggak Ya cuman Seneng aja Seneng lukis Dan macem-macem Tidak didukung Orang tua Waktu itu Ya sudah Jalan aja Aku suka Cuman gitu Tau-taunya Terkenal Tau-taunya Sudah bisa berhadapan Dengan Wah Andi yang Aduh Aduh Benar Saya tidak Tidak Menduga sama Sedati Dikasih kesempatan Untuk Wah luar biasa Ini kayaknya Thank you banget Ini ilmu Pahal Ini Waduh Terima kasih Saya juga Thank you banget Dan emang Ini satu Kita dapet Bukan cuman Ilmu yang Indah Tapi juga Kita dapet visual Yang luar biasa Dari Filosofi Filosofinya Waduh Makasih Banyak juga Mas Hairudin By the way Teman-teman Kira-kira Lukisan-lukisan Apalagi yang Lu mau lihat Dari Mas Hairudin Karena Lukisannya Keren-keren Semua Coba loh Komen di bawah Dan jangan lupa Subscribe juga Di channel ini Buat melihat Seniman-seniman Keren lainnya Thank you banget Sampai ketemu Nekesan